Bus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur masih mengisolasi puluhan karyawan pabrik Sampurna yang hasil tes cepatnya positif. Sementara di pabrik Sampurna tidak ada aktivitas, hanya sejumlah karyawan yang masuk untuk mengambil surat keterangan sehat. Tidak ada aktivitas produksi di pabrik Sampurna kawasan rungkut Surabaya pasca ratusan karyawannya terpapar virus corona. Pabrik telah ditutup sejak 27 April lalu dan seluruh aktivitas produksi dihentikan sementara. Melalui pernyataan tertulisnya manajemen PT HM Sampurna mengatakan pabrik telah ditutup sejak 27 April hingga batas waktu yang belum ditutupkan. Mereka juga tetap memberikan gaji kepada karyawannya. Selain itu, sebelum melepas produk ke pasaran, pihak Sampurna juga melakukan karantina produk selama 5 hari. Sebelumnya, 2 orang karyawan pabrik PT Sampurna di Surabaya meninggal dunia dan diketahui positif COVID-19. Tes cepat pun dilakukan terhadap ratusan karyawan pabrik lainnya, sudah mengetahui kemungkinan adanya penyebaran COVID-19. Hasilnya, ada 98 karyawan yang positif COVID-19. Ada 91 orang yang diisolasi, 7 lain yang menjalani perawatan medis karena memiliki gejala COVID-19. Pada malam kami sudah bertemu dengan karyawan pabrik Sampurna. Hari ini sudah ditindaklanjuti, jadi memang di sana ada positif, kemudian dilawat 2 rumah sakit, ada 2 orang, kemudian 2 orang yang meninggal. Kemudian yang lain di dalam komplek, itu dilakukan resik. Kemudian diidentifikasi, ada kemungkinan yang sudah masuk rumah sakit, bagi PPP, kemudian ada 163 yang sudah di-swap, menunggu hasil, insya Allah sampai berhubungan ini juga. Kemudian ada yang sudah di-revit, tes juga, banyak 63 orang, hasilnya positif. Kemudian yang positif, ini sudah dimasukkan di dalam isolasi oleh PT Sampurna, kami amasi. Pabrik Sampurna di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur menjadi kluster baru penularan virus corona dengan jumlah positif mencapai ratusan orang.